Sejak 15 Agustus hingga hari ini, Desa Balinugraha, Kecamatan Waipanji menggelar upacara Ngaben Masal. Acara ini diikuti sebanyak 159 keluarga tribuners, pasalnya untuk menggelar kegiatan ini menelan biaya hingga Rp550 juta. Lantas bagaimana suasananya akan disampaikan oleh Rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung. Silahkan Rekan Domi. Baik, Tribuners Dusun Pandai Arga, Desa Balinugraha, Kecamatan Waipanji sedang melaksanakan upacara Ngaben Masal. Rangkaian acaranya sudah mulai dari tanggal 15 Agustus kemarin hingga hari ini. Lalu, untuk jumlah peserta di Ngaben Masal di Dusun Pandai Arga tersebut berkisar 159 peserta yang terdiri dari 80 peserta dari keluarga dewasa. Lalu, di Dusun Pandai Arga sendiri ada 6 Dusun, yaitu Dusun Sukanadi, Dusun Pandai Arga, Dusun Banjar Sari, Dusun Banjar Sekar Mulia, Dusun Sidoruk Rahayu, dan juga Jadi Rukun. Nah, lalu untuk peserta atau peserta atau keluarga dari Dusun Pandai Arga sendiri, ada 44 kakak yang mengikuti Ngaben Masal tersebut. Lalu, dari rangkaian acaranya dari resmen, yaitu ada acara namanya Ngulapin. Ngulapin itu pemanggilan roh atau arwah dari kuburannya. Lalu, ada acara berikutnya yaitu setahun ngulapin itu adalah membersihkan jenazah menggunakan air yang telah dicucikan. Lalu, juga ada rangkaian lainnya yaitu mengarak jenazah menggunakan bade di sekitar desa, sebanyak tiga kali yaitu di perempatan desa, lalu itu rumah, dan juga di kuburannya yaitu menyimbolkan tanda terima kasih mereka bahwasannya mereka telah diizinkan untuk menggelar acara Ngaben di desa tersebut. Lalu, puncaknya hari ini, tadi ada peletakan jenazah juga kajang di bade yang berundak sembilan tadi. Dan lalu untuk nanti diantarkan ke kuburan atau tempat pelaksanaan sebelum akhirnya nanti dibakar, lalu nanti akan dihanyutkan begitu di laut. Nanti ada di Merak Pelatung dan satu lagi ada di Purai yang ada di wilayah panjang. Lalu, tadi sempat hadir juga Bupat Kepulatan Nanang Hermantung, beliau mengapresiasi juga menyambut baik acara tersebut karena acara Ngaben Masal di Dusun Pandi Arga juga desa Bali Nuraga tersebut sudah lama tidak dilakonan yaitu. Sudah tiga tahun karena pandemi COVID-19. Lalu Nanang juga sempat bertutur bahwasannya setelah acara itu nanti akan ada acara-acara lainnya seperti Ogo-Ogo yang akan nanti dibuatkan kalender kegiatan tahunan. Begitu. Begitu harapan Ariska. Baik Rekan Domi Desmantri dari Tribun Lampung, terima kasih dan selamat bertugas.